Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada apalagi sih youtube kok saat ini semakin kacau ya Bayangkan di saat video-video kita sepi penonton Justru sistem algoritma youtube sudah tidak menentu Bahkan untuk sistem rekomendasi video panjang kita itu sudah tidak berjalan Dampaknya buat sahabatku yang channelnya belum dimonetisasi Mungkin akan kesulitan bisa mendapatkan 4000 jam tayangnya Apalagi kalau kita itu upload videonya video panjang Dan video panjang kita itu hanya durasi pendek Dan video panjang kita itu ditonton hanya di bawah ratusan atau di bawah ribuan Mungkin sulit ya Mau tidak mau ya mungkin kita harus melakukan live streaming Dan bukan hanya melakukan live streaming Tetapi kita pun harus memperbaiki isi kontennya Dan kita tetap di jalur tema yang kita buat Tema di video kita itu tentang masak Ya di saat kita live streaming ya pastinya kita melakukan masak Di saat kita mungkin kontennya tentang mukbang Ya mungkin di saat kita live streaming kita mukbang Itu bisa akan mudah mendapatkan rekomendasi ya Lalu buat sahabat-sahabat semua Bukan hanya dampak terjadi pada channel yang belum dimonetisasi nih Jadi permasalahan yang mungkin saat ini dialami oleh konten kreator yang mungkin channelnya sudah dimonetisasi Mereka kewalahan untuk bisa mendapatkan hundi-hundi dolar Kenapa? Karena pendapatan dolar itu tidak stabil ya Di saat video kita ditonton mungkin ribuan Abah ambil contoh penonton kita yang ditonton dari seribu penonton Kalau normalnya itu biasanya mendapatkan 0,40 atau 0,50 lah ya Kalau kita rupiahkan mungkin bisa mendapatkan 7.000 atau 6.000 rupiah Tetapi saat ini justru video kita yang ditonton hanya ribuan Pendapatannya hanya 0,10 0,20 Bayangkan jauh berbeda ya dari sebelumnya Nah saat ini yang abah herankan Justru kalau kita melihat di analitik dan kita sudah berangan-angan ya Karena untuk bulan ini misalkan Sahabat semua sudah melihat gambaran di analitik Ternyata channel saya sudah bisa mencapai syarat ambang Untuk bisa mendapatkan gaji Dan ternyata akhir bulan tanggal-tanggal 8 atau tanggal 10 Kita cek di bagian Google Adsense Kok masih belum bisa tembus juga Padahal kita cek di analitik itu sudah melebihi 1.600.000 rupiah Yang harusnya di bagian Google Adsense pun sudah sesuai Kenapa? Karena kalau kita melihat nih pendapatan dolar kita itu di bulan Misalkan bulan Desember ya Kita dapat misalkan dapat 1 juta Dan di bulan Januari kita dapat 500 Itu tandanya di bulan Februari itu kita pendapatan sudah masuk Ke bulan Februari Dan di Februari kita akan mendapatkan gajinya itu di tanggal-tanggal 21 Nah tetapi justru di saat kita cek di bagian Google Adsense Kok pendapatannya masih jauh? Kenapa sih kok saat ini? Analitik dan juga pendapatan Google Adsense itu tidak sebanding Apa mungkin ada sistem yang mungkin sedang diperbaiki oleh Youtube? Nah itu pun Abah sedang mencari ya Solusi apa sih penyebabnya? Karena ada kawan kita nih yang merasa heran Di saat melihat di analitik gajinya sudah mencapai 2 juta Tetapi di saat mendapatkan gaji Kok yang ditransfer hanya sekian? Tidak sebanding dengan pendapatannya Harusnya apabila kita masuk di bagian analitik dan kita cek di bulan ini Misalkan pendapatan saya Misalkan nih pendapatan di bulan Januari sudah mencapai 2 juta Nah itu tandanya untuk masuk ke Google Adsense pun Kita akan dibayarkan 2 juta Tetapi di saat masuk ke Google Adsense Dan kita masuk di ambang pembayaran Ternyata di transfernya itu kurang dari sekian Nah itu banyak saat ini yang terjadi ya Dan Abah pun merasa miris ya Kenapa? Ya mungkin betapa sulitnya sih kita itu mengejar dolar Kita sampai banting tulang membuat konten setiap hari Lalu kita bergadang setiap malam Untuk apa? Untuk bisa video kita bisa mendapatkan penonton Karena untuk saat ini kalau kita upload video lalu video kita ditinggalkan Abah jamin video kita itu tidak akan ada yang nonton Saat ini meskipun video kita bagus Kalau kita upload video lalu kita tinggalkan Tidak akan ada yang nonton Kecuali kalau video kita itu memang video-video yang mungkin Sudah mendapatkan penonton yang betul-betul alami Kalau kita yang berjuang seperti Abah ini ya Jujur Abah berjuang sendiri Dan bermodalkan HP tanpa ada Tim tanpa ada grup Ya Abah pastinya terus berjuang Demi video Abah ada yang nonton Ya pastinya Abah tetap mau bersilaturahmi sesama youtuber pemula Karena Abah jujur merasa Abah videonya masih belum maksimal Belum bagus Beda dengan konten-konten kreator yang lainnya Nah maka dari itu Abah disini tetap mau bersilaturahmi Jadi untuk saat ini semoga aja ya Kedepannya Youtube itu kembali normal Itu Abah harapkan video-video kita Yang mungkin video panjang kita yang tadinya tidak pernah mendapatkan rekomendasi Ayo Abah berharap Youtube itu akan merekomendasikan video panjang kita Apa gunanya sih di saat kita mendapatkan Apa fitur terbaru untuk bisa mengaitkan video panjang kita di video shot Tetapi tetap saja tidak ada ngaruh kepada video panjang kita Ya video shot banyak penontonnya Tapi justru video panjang kita itu tidak ada yang nonton Nah maka dari itu disini buat sahabat-sahabatku Tetaplah optimis ya Dan tetap jangan sampai kita mengeluh Dan jangan sampai kita menyerah saran dari Abah yang pasti ya Nah karena mungkin di saat kita sebagai konten kreator Kalau memang kita berhenti di tengah jalan Sangat disayangkan ya Perjuangan kita sebagai Youtuber pemula Bayangkan seperti Abah ini mungkin ya Abah di saat siang hari mencari lokasi camping Sambil hujan-hujanan Karena untuk konten camping itu memang akan menarik Apabila kontennya itu sambil kita itu dibarengi sama hujan Nah itu kita tetap lakukan Kenapa? Demi untuk mencari penonton yang alami Yang betul-betul menyukai konten kita Nah kalau kita semua Di saat video kita sepi Pendapatan kita kecil Lalu kita males lagi upload video Waduh bahaya untuk saat ini Kita jangan melihat ke atas Lihatlah ke bawah Lihat perjuangan Masih banyak kawan-kawan kita Yang mungkin sedang merangkak Untuk bisa mengejar syarat monetisasi Lalu banyak juga channel-channel Yang mungkin sedang merangkak untuk bisa mendapatkan gaji Nah maka dari itu Ayo kawan-kawan kita tetap semangat Jangan sampai kita mengeluh Semoga aja sistem Youtube kembali normal Itu yang Abah harapkan Dan Abah disini mungkin Akan sedikit Ini ya Apa? Membahas Masalah pendapatan Youtube Kenapa sih kok saat ini Sering banyak yang menghilang Karena itu bisa jadi ya Di saat kita pendapatannya Banyak tiba-tiba berkurang Itu mungkin ada Pendapatan kita yang menurut Youtube Dianggap spam Nah bisa jadi Itu terjadi Tapi Itu masih dalam Ini ya Apa? Abah juga masih dalam Analisis ya Karena Bukan hanya 1-2 channel Yang mengalami hal seperti ini Mungkin banyak Yang mengalami Pendapatan dollarnya Tidak stabil Bahkan di saat kita sudah Diterasper gaji Sekian Tetapi Justru yang didapatkan Hanya sekian Itu banyak yang Dialami oleh Kawan-kawan kita Ayo Sahabat semua Tetap Optimis Dan jangan lupa Tetap berdoa Di saat kita Mau menjalankan Aktivitas apapun Di saat kita Mau bikin konten Kita berdoa Di saat kita Mau upload video Kita berdoa Ya Yang namanya Doa itu memang Sangatlah penting ya Buat kita semua Ya Itulah Yang mungkin Abah sedikit Bagikan buat sahabat-sahabat semua Semoga bisa bermanfaat Mohon maaf Apabila ada kata-kata Abah yang kurang berkenan Ataupun yang tidak sopan Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh